Kita harus optimis, tetap yakin dan punya cita-cita untuk menyelesaikan persoalan sampah. Karena sampah adalah berdampingan dengan kehidupan, sepanjang ada kehidupan tentu sampah ini juga menjadi sisi yang melekat dan harus ada setiap hari yang harus kita tangani. Jadi kita sudah melakukan studi kelayakan, membangun PSEL, pengelolaan sampah menjadi energi listrik nanti dalam bentuk PLTSA. Tempatnya juga di TPST Cipecang. Karena sesuai rencana detail tata ruang, untuk TPA memang di Tokota Tanggerang Selatan sudah ditentukan di Cipecang. Nah ini studi kelayakannya juga sudah direview, sudah mendapatkan evaluasi dan perbaikan-perbaikan dan sekarang tahapannya sudah ditender atau dilelang mencari badan usaha pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan PSEL nanti, PLTSA. Ini murni lelang atau proyek investasi. Jadi pembangunannya nanti bukan dari APBD, tetapi dari investasi badan usaha pelaksanaan pembangunan dan pengelolaannya. Nanti investasi investor yang dipakai untuk membangun dan mengelola ini, tentu akan dikembalikan oleh pemerintah Kota Tanggerang Selatan dalam bentuk skemanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kami membayar tipping P setiap ton sampahnya. Berapa besarannya nanti tentu tergantung siapa pemenang lelang dengan penawaran harga yang terendah berapa. Itu nanti menjadi dasar perhitungan untuk pembayaran tipping P selama masa kontrak yang ditentukan setelah adanya pelaksanaan pembangunan. Nah ini mudah-mudahan tahun ini ada badan usaha yang terpilih dan siap untuk membangun. Kalau sesuai dengan studi kelayakan, masa pembangunan lebih kurang 2 tahun. Maka 2 tahun yang akan datang, kita sudah punya fasilitas dengan teknologi tinggi yang mampu menangani timbulan sampah di Kota Tanggerang Selatan. sebesar 1000 ton lebih per hari. Sehingga tidak ada lagi nanti TPS-TPS liar, tidak ada pendor atau pihak-pihak yang menangani sampah tetapi tidak mengelola dengan baik. Semuanya wajib sampah masuk ke TPS-TC Pecang setelah ada teknologi untuk menangani sampah berupa PLTSA. Nah ini menjadi solusi jangka panjang, Kota Tanggerang Selatan, Kota yang cerdas, modern, religius. Tentu penanganan sampah juga harus dengan cara-cara yang modern, yang menggunakan teknologi. Dan ini menjadi satu-satunya solusi. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain yang TPA-nya atau TPS-T-nya luas, bisa sampai ratusan hektare. Kita di sini hanya belasan hektare, 13 hektare. Sementara sampah kita 1000 ton per hari. Ada warga masyarakat yang membanding-bandingkan, ke sana dong Pak Kadis, ke sini dong. Ya tentu tidak sama kondisinya dengan Kota Tanggerang Selatan. Daerah yang lain, apalagi yang bukan kota metro gitu ya. TPA-nya besar, ratusan hektare, sampahnya kecil, paling 100 ton, 200 ton. Sedangkan kita, TPS-T-nya kecil, cuma 13 hektare, sampahnya 1000 ton. Jadi tentu caranya berbeda. Ada menyarankan teknologi RDF, RDF. RDF ini kan mengambil sampah-sampah non-organik menjadi co-firing, bahan bakar, pendamping, atau pengganti batu bara. Yang diambil yang non-organik. Yang organiknya tetap jadi residu 50%. Kalau kita punya sampah 1000 ton, kalau kita menggunakan teknologi RDF, maka kita harus punya landfill untuk mengelola sampah residu yang tidak bisa jadi RDF tadi itu 500 ton per hari. Ini PR lagi. Maka satu-satunya teknologi yang kita pilih adalah insenerasi. Dan kita sudah didukung, dikawal oleh pemerintah pusat. Sudah ada kebijakan berupa peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2018. Terima kasih. selamat menikmati